sebelum kita belajar bagaimana transport pada membran sel kita belajar dulu struktur membran sel ya, seperti kita tahu kemarin bahwa sel itu memiliki membran, membran ini fungsinya sebagai gerbang atau tempat keluar masuknya zat yang ada pada sel, nah ini adalah nukleusnya, jadi ternyata membran yang tipis ini memiliki struktur yang jika dilihat itu ternyata terdiri atas struktur yang seperti ini, ini dikenal sebagai fosfolipid b-layer kenapa disebut fosfolipid b-layer karena satu kepala dan ekor ini adalah terdiri dari fosfat dan lipid, jadi yang ini disebut fosfat kemudian yang ini disebut lipid jadi dikenal sebagai fosfolipid sedangkan b-layer dari kata B, dua layar adalah lapisan, jadi ada dua lapisan fosfolipid, jadi dikenal sebagai fosfolipid b-layer, jadi struktur membran itu tersusun atas fosfolipid b-layer seperti kita tahu, lipid itu adalah lemak jadi lemak itu memiliki sifat, dia tidak suka air atau hidrofobik dari kata hidroair kemudian fobik atau fobia, jadi fobia terhadap air lipid ini fobia terhadap air sedangkan fosfat ini dia suka terhadap air, jadi disebut hidrofilik nah gambarannya adalah bahwa fosfolipid b-layer ini sesunannya berarti ada kepala, ekor, ekor, kepala dan seterusnya, jadi bagian dalam dari membran sel ini dia tidak suka air, kemudian bagian luar dari membran sel ini dia suka air atau hidrofilik kemudian kita lihat gambarnya yang lebih jelas ya nah ini adalah struktur membran sel yang lebih jelas tadi kita tahu bahwa tersusun atas fosfolipid b-layer kita bisa lihat disini ada kepala dan ekor ekor dan kepala yang tersusun berkebalikan jadi disebut fosfolipid b-layer ya, fosfat lipid dua lapis jadi fosfolipid b-layer nah selain struktur fosfolipid b-layer ini ternyata ada struktur lain pada membran sel atau membran plasma yang biru ini adalah protein ada beberapa jenis protein ya protein yang terletak hanya di tepi dia dikenal sebagai protein perifer protein perifer sedangkan protein yang terintegrasi dari atas sampai bawah layar ini maka disebut protein integral karena terintegrasi jadi ini adalah protein integral jadi ada protein integral protein perifer kemudian ada struktur yang berupa kecil-kecil ini adalah kolesterol jadi selain fosfat dan lipid juga ada kolesterol yang menyusun membran plasma ini kemudian selain kolesterol protein fosfolipid juga ada yang namanya gliko atau gula gliko ini tergantung dia menempel pada bagian apa jika dia menempel pada bagian protein maka disebut glikoprotein sedangkan jika dia menempel pada bagian fosfolipid maka dia disebut glikolipid jadi ini adalah glikoprotein yang ini menempel pada lipid maka disebut glikolipid terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!